Merespon keresahan masyarakat maraknya Okerbaya, kepolisian sektor Kencong Jember, Sabtu Siang berhasil mengamankan seorang pengedar. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti ratusan butir pil berlogo Y. KS pria 26 tahun, warga Balik Kambang, Desa Paseban, Kencong ini tak berkutik saat digelandang polisi. KS ditangkap di rumahnya atas dugaan tindak pidana peredaran obat keras berbahaya, di mana yang bersangkutan sebagai pengguna sekaligus pengedar. Di hadapan penyidik, KS mengaku nekat mengedarkan barang haram tersebut karena tergiur pendapatan yang mudah didapatkan. Dirinya mendapat suplei Okerbaya dari seorang kurir yang kemudian dijual ke para pelanggannya, yang rata-rata kalangan remaja dan dewasa. Selama menekuni penjualan Okerbaya ini, mas, hasilnya untuk apa? Ya, untuk makan sehari-hari. Makasih hari-hari. Nah, perjanjian sehari-hari apa, Sampai? Cerabutan. Cerabutan. Terus awal mengenal Okerbaya ini dari mana? Dari teman. Dari teman? Iya. Itu ya, mas. Dijual lagi apa dikonsumsi sendiri? Dijual lagi. Dijual lagi. Dan konsumsi. Apa hembauan kepada genera semudah? Ya, supaya tidak meniru ini, mas. Supaya tidak meniru seperti saya. Itu ya, mas. Seperti ini, iya. Tapok ya, mas? Misal, mas. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 204 butir pil putih berlogo Y, serta uang tunai 410 ribu rupiah. Pengungkapan ini merupakan rangkaian selama operasi Pekat Semeru 2023 dalam rangka cipta kondisi bulan suci Ramadan. Pada hari ini, kita telah berhasil mengungkap peredaran pil narkoba, yaitu berjenis pil warna putih berlogo Y. BB yang berhasil diamankan, mas? Untuk BB yang telah kita amankan, yaitu total 316 butir pil warna putih berlogo Y, beserta uang selama penjualan obat tersebut, yaitu sekitar kurang lebih 410 ribu dari tangan pelaku. Sebagai petugas, kami selalu menghimbau kepada terutama hal layak umum atau yang terutamanya lebih untuk anak-anak remaja agar menghindari pemakaian atau penjualan akupat tersebut karena sangat merusak generasi bangsa. Atas perbuatannya, pelaku melanggar Pasal 196 Subsider 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan sebagaimana perubahan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 dengan ancaman hukuman 15 tahun. Tim Liputan, News FTV Jumber, melaporkan.